Cerita Silat Mandarin Karya Batara Putri S. 22 H. M. Memalukan Pemuda ini bersungut Nanti di kota akan kucarikan pakaian untukmu, moimoi Masa hanya itu saja yang terbawa Ah, seharusnya aku lebih teliti Tak apa putri ini tertawa Kita serba terburu-buru, bengan Tak perlu hal-hal sekecil itu sampai kau pikirkan Sudahlah, aku juga dapat memikirkan diriku Tidak pemuda ini bersikeras Aku bertanggung jawab penuh atas dirimu, moimoi Apa kata orang kalau ku biarkan dirimu begitu saja Ah, mari berangkat dan kita cari pakaian yang pantas Gadis itu menarik nafas dalam Sesungguhnya ia merasa risih hanya dengan pakaian yang menempel di tubuh itu Bagaimana jika ingin bersalin, bagaimana kalau harus berganti yang bersih Sementara itu mulai kotor Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan namun kota masih terlalu jauh Dusun sederhana yang mereka jumpai Maka di sini bengan berhenti dan mengerutkan alisnya Itu perjalanan hari kedua sejak menikmati kelinci panggang Kau di sini dulu, katanya Aku masuk ke dusun itu, moimoi Kucarikan kebutuhanmu dulu dan jangan ikut agar tidak menarik perhatian orang Kenapa begitu? Bukankah aku dapat melumuri wajahku? Tidak, jangan, moimoi Kau tak usah melumuri wajahmu dan jangan membuat kotor Sudahlah kau di sini dulu dan aku ke sana Bengan berkelebat dan tak mau dibantah lagi Kekasihnya memang dapat melumuri wajah akan tetapi dia tak mau Sayang akan wajah cantik itu Maka ketika ia bergerak dan masuk dusun Mencari dan menemukan sebuah jemuran Maka tanpa babi bu lagi pemuda itu menyambar ini, membawa lari Hei, hei Seorang nenek tiba-tiba berteriak muncul Apa yang kau lakukan anak muda? Hei, itu pakaian anakku Jangan dibawa lari Hei Bengan berkelebat hilang Mukanya merah padam karena tentu saja tak disangkanya pemiliknya muncul Ia sudah menengok sana-sini dan tak melihat apa-apa Haru dan kasih sayang kepada kekasih membuat ia tak banyak berpikir panjang lagi Ini gara-gara cinta Dan ketika ia muncul di luar dusun itu dan puteri es duduk menunggu tenang dan santai Maka ia tersenyum dan tertawa berseru Moimol, sudah ku dapat Kupikir cocok Pakailah, tapi sayang terbuat dari kain kasar Puteri berdiri dan bangkit menyambut pemuda itu Wajahnya berseri dan kemerahan tapi ketika menerima itu mendadak alisnya berkerut Wajah yang gembira itu tiba-tiba gelap Sinar matanya tajam menyambar Bengan dengan tuduhan curiga Bengan terkejut Dan ketika pemuda itu mundur dan berdebar tak enak maka kekasihnya bertanya dingin Kau dapatkan dari mana ini Dari dusun Benar tapi kenapa basah Bengan Pasti kau menyambarnya dari jemuran Kau mencuri Bengan kelabakan Ia begitu tergesa hingga lupa bahwa kekasihnya ini bukan gadis sembarangan Puteri S adalah wanita cerdas yang dapat menangkap sesutu dengan tajam Sedikit kejanggalan saja dapat ditebaknya Dan itu cocok Maka ketika gadis itu melemparnya kembali dan minta dikembalikan tentu saja Bengan merah padam Apalagi ketika nenek itu tiba-tiba muncul berteriak-teriak Hei, kembalikan itu anak muda Itu satu-satunya yang dimiliki anak perempuanku yang paling bungsu Dia akan menikah itu dari calon pengantin pria Bukan main malunya Bengan Ia merah padam dan gugup serta jengah Wei Ling memandangnya dingin Dan ketika ia semburat bagai kepiting direbus maka Wei Ling berkelebat dan menyuruh ia meminta maaf Aku bersalah Bengan bergerak dan mendahului nenek itu menunduk dalam-dalam Aku telah mencuri milikmu, nek Terimalah kembali dan maafkan aku Nenek itu tertegun Ia telah berhadapan dengan Bengan ketika tiba-tiba pemuda itu membungkuk dan menyerahkan kembali dua potong pakaian itu Baru sekarang ada pencuri mengembalikan baik-baik Dan pemuda itu menangis pula Dan ketika nenek ini terbelalak dan heran serta aneh Kemarahan lenyap terganti rasa iba maka ia pun tertegun bertanya Kau, kau tak punya uang untuk membeli Siapa gadis cantik bersamamu tadi Kekasihmu Maaf, Bengan menghapus air matanya terpukul dan membalik Aku telah menyerahkan milikmu, nek Sudahlah jangan bertanya macam-macam karena perasaanku jadi sakit saja Hei nenek itu berseru, Bengan berkelebat pergi Tunggu anak muda Kalau begitu kuberikan ini Kalian tampaknya baru melakukan perjalanan jauh Terima kasih, Bengan tak menggubris kekasihku terlanjur marah, nek Pulanglah dan sekali lagi maafkan aku Nenek itu bengong Tiba-tiba ia mengerti bahwa apa yang dilakukan pemuda itu demi kekasihnya yang dicinta itu Sekilas ia melihat wajah Puteri Es yang jelita Wajah seorang ningrat Dan ketika ia termangu dan menyesal kenapa memarahi pemuda itu Maka di sana Bengan menyusul kekasihnya yang cemberut di batu hitam Puteri Es marah Maafkan aku Bengan mengeluh dan memegang lengan kekasihnya ini Pikiranku memang buruk moi-moi Tapi semua itu sudah ku bersihkan dan ku kembalikan kepada pemiliknya Aku tak akan kuulangi lagi Kau memang terlalu gadis itu cemberut Hilang harga diriku kalau memakai barang curian, Bengan Masa sebegitu dangkal pikiranmu Kau membuatku malu Aku tak akan mengulanginya lagi, Bengan berjanji Tapi, tapi aku tak mempunyai uang Moi-moi padahal kau membutuhkan itu Kau perlu ganti pakaian Benar, tapi bukan dengan mencuri, Bengan Kau membuat aku marah Maafkanlah, aku tak akan mengulanginya Aku, aku bingung melihat kita seperti ini dan bagaimana sekarang baiknya Puteri itu tepekur Kegembiraan lenyap terganti rasa marah Ia malu dan marah oleh perbuatan Bengan Namun karena pemuda ini sudah meminta maaf dan mengembalikan pada si nenek Akhirnya ia mendorong Bengan meloncat turun Berkata singkat kita lanjutkan perjalanan dan jangan hiraukan persoalan kecil ini Bengan tertegun Ia merasa salah namun mengeraskan hati Apa yang dilakukan adalah demi kekasihnya ini Kalau dia kena marah memang wajar Kekasih mana mau memakai baju curian Dan ketika ia tersenyum dan tiba-tiba tertawa Gadis itu menengok dan terkejut Maka pemuda ini mengambil batu merobohkan sebatang pohon Sekali sambit membuat pohon itu tumbang Hei, tunggu, Moimol Ada akal bagus, Bam Puteri S. berhenti Ia terkejut oleh perbuatan Bengan tapi lebih terkejut lagi ketika pemuda itu berkelebat Dan menggerakkan tangannya lima kali membacok Pohon besar itu terpotong-potong dan pemuda ini masih menggunakan dua jarinya menusuk dan merobek Luar biasa, potongan pohon itu pun terbelah menjadi kayu bakar Lalu ketika Bengan mengikat dan mengangkut itu lewat pundaknya Maka pemuda ini pun melangkah tegap memasuki dusun kembali ke tempat nenek itu Aku akan menukar ini dengan cara barter Aku akan menemui nenek itu Tunggu, tunggulah di sini dan kuambil lagi pakaian itu untukmu Sang Puteri terbelala Mata yang lebar jernih itu terkejut Alis yang hitam menjelirit itu terangkat naik Betapa manisnya Tapi ketika wajah itu memerah dan pandang mata itu berseri mendadak Sang Puteri terkekeh dan memuji Hei, kau hendak menjual kayu itu kepada nenek itu, Bengan Kau hendak kembali ke dusun Untukmu, Moimo Segala siap kulakukan tapi kini berjalan halal, haha Puteri es terkekeh-kekeh geli Bengan memanggul kayu itu dengan cara lucu dan terseok-seok Ia gembira mendengar kekasihnya tertawa Tapi ketika ia berkelebat dan lenyap menggunakan langkah kakinya yang ringan Maka Bengan sudah di tempat nenek itu yang tentu saja bengong Dan terkejut melihat pemuda itu memikul dua onggok kayu bakar sebesar bukit Hanya kepala dan sedikit rambut itu yang tampak Hei, kau ini Benar Bengan meletakkan kayu itu hingga berderak Suaranya menggetarkan tanah berpijak Aku ingin barter, nek Tukar menukar Aku tak mau cuma-cuma menerima milikmu dan ambillah ini Tapi berikan dua potong pakaian tadi Hei, hei, si nenek terpingkal-pingkal Kau lucu anak muda Mencuri dan bertobat lalu sekarang menjual kayu bakar Hei, hei, tanpa ini pun sudah kurelakan untukmu Ambillah, aku juga masih menyimpannya Tak perlu kayu sebanyak ini kalau kau benar-benar memerlukan pakaian itu Tidak aku tak mau cuma-cuma, nek Nanti kekasihku pun marah lagi Terimalah atau ku bawa lagi kayu ini kalau kau menolak Sang nenek tertegun Bengan berkata sungguh-sungguh dan tawa itu pun berhenti Aneh, si nenek menangis pula saking geli Tapi ketika ia menarik nafas dalam-dalam dan mengamati pemuda itu Maka ia kagum akan wajah dan sikap yang gagah ini Mengangguk dan masuk Baiklah, barter ya barter, tapi harus adil Tunggu sebentar dan ku bawa sesuatu Bengan mengerutkan kening Ia mengusap peluh dan bertanya-tanya apa yang hendak diambil nenek itu Ia sebenarnya mau cepat-cepat pergi Tapi ketika nenek itu muncul dan membawa bungkusan Serta segelas air maka nenek itu tersenyum memberikannya Kau anak muda penuh semangat aku yang tua ini kagum Baiklah, minum segelas air ini anak muda Dan terimalah ini sebagai tambahan Apa itu? Bengan mengerutkan kening Dua potong pakaian laki-laki punya menantuku yang lain Terimalah tapi maaf pakaian petani yang sederhana saja Bengan tertawa Ia menerima dan mengucapkan terima kasih dan air minum itu pun disambarnya Peluh di dahinya itu rupanya menimbulkan ibah si nenek Maka ketika ia menghabiskan air dingin itu dan tertawa mengucap terima kasih Mengembalikannya kepada si nenek Maka Bengan berkelebat dan lenyap seperti iblis Haha, terima kasih Kau baik dan lembut hati, nek Tak akan kulupa jasa baikmu ini dan selamat berpisah Si nenek mengangguk-angguk Ia masih kagum oleh kekuatan Bengan memikul kayu bakar tadi Kayu itu masih disitu dan tingginya hampir menyentuh genteng Bukan main kuat dan hebatnya pemuda itu Tapi ketika Bengan bergerak dan lenyap seperti iblis Mau tak mau ia merinding juga Hem demitkah pemuda itu Atau hantu kesiangan Bengan tertawa geli membawa buntalan si nenek Ia tentu saja tak menghiraukan nenek itu lagi ketika tiba di tempat kekasihnya Wei Ling menunggu berseri-seri Dan ketika wajah itu tampak gembira Sementara bulu lentik itu juga terangkat naik berseri-seri Maka Bengan melempar pakaian wanitanya kepada kekasihnya Moi-moi, kali ini halal Pakailah pakaian itu dan jangan khawatir barang curian Puteri S tertawa Rasa marahnya lenyap terganti rasa kagum juga haru Demikian besar perhatian Bengan kepadanya Maka ketika ia menangkap dan menerima itu Tapi heran oleh bungkusan di tangan Bengan Maka gadis ini bertanya Hei apa lagi itu? Kau membawa apa? Haha, nenek itu benar bena baik Memberiku pakaian pula Laki-laki, hayo kita saling bertukar pakaian Dan lihat siapakah yang lebih patut Gadis ini tertawa Akhirnya ia mengangguk dan gembira Sementara Bengan sendiri sudah berkelebat Dan lenyap di balik sebatang pohon Puteri S juga bergerak dan lenyap di balik pohon Dan ketika tak lama kemudian Masing-masing sudah muncul kembali Bengan dengan pakaian petani dan caping di kepala Maka gadis itu terkekeh betapa Bengan sudah berubah Bukan lagi seorang pendekar muda Melainkan petani sederhana yang biarpun cakap Tapi berkesan lucu, bodoh Pakaian itu kedodoran Hai hik aneh, lucu sekali Ah, kau jenaka dengan pakaian seperti itu Bengan, gerong biongan Kau benar-benar seperti petani yang habis mencangkul sawah Dan kau ah Bengan terkagum tak menghiraukan ejekan Kau seperti bidadari salin rupa Moi-moi pakaianmu sederhana Tapi wajahmu kian agung Aduh, cantik dan manis sekali Kau seperti bakal pengantin Apa? Benar, kau ah Cek-cek, luar biasa sekali Kau seperti pengantin wanita Aduh, warna jambon itu patut sekali di kulitmu Kian halus Bengan memang kagum dan terbelala Pakaian kekasihnya yang sederhana Namun bersih ini menghilangkan semua warna kumal di tubuh Wei Ling telah membuang pakaian lamanya itu Dan ketika Bengan terpesona dan kagum Gadis di depannya ini seperti gadis desa sedang mekar Maka putri es yang jengah dan semburat itu Buru-buru menaburkan bubuk ke wajah dan pakaiannya Hei, Bengan terkejut Kenapa kau lakukan itu? Biar tidak menarik perhatian orang Sang putri menjawab sekenanya Kalau kau saja kagum dan melotot tiada habisnya Apalagi orang lain, Bengan Aku tak ingin menarik perhatian dan biar begini saja Bengan mengeluh dan melihat pakaian itu segera kusam Kekasihnya malu dipuji Sementara dia ingin melampiaskan kekagumannya Siapa tak kagum kalau dengan pakaian begitu saja Kekasihnya sudah demikian elok Anggun dan tak dapat menyembunyikan keagungannya Dan agaknya darah ningrat itulah yang menonjol Entah kenapa gadis ini tetap cantik luar biasa Tapi ketika Wei Ling tertawa dan gadis itu ganti memandangnya Maka putri ini berkata Sudahlah, lihat kau sendiri, Bengan Dengan pakaian bersahaja begitu kau tetap juga gagah Di luarnya seperti petani muda Namun wajah dan sinar matamu itu tetap tajam mencorong Ah, kau pun masih gagah dan tampan Hei, kau memuji seorang pria Kenapa tidak? Kau bukan orang lain bagiku Kau-kau sahabat lembah es Haha, Bengan menyambar dan merangkul kekasihnya ini Kau tak berani bicara terus terang bahwa aku kekasihmu Moi-moi calon suamimu Kau masih malu-malu tapi semakin mengemaskan Ih, sang putri berkelit dan mengelak Jangan main cium di sini, Bengan, malu aku Nanti ada orang Haha, orang siapa? Paling-paling kau dan aku Bengan yang meraih dan menyambar kembali lalu mendaratkan ciuman di pipi Ditepis tapi mengulang lagi dan sang putri pun menjerit Bengan terbahak-bahak Tapi ketika ia melepaskan kekasihnya yang bersemu dadu Gadis itu melengos maka putri es meloncat dan berkelebat pergi Bengan, urusan kita masih banyak Hayo berangkat dan kita cari ayahmu Ah, benar Haha, aku ingin ayah segera melamarmu Moi-moi, kita menikah dan segera mendirikan rumah tangga baru Haha, benar, mari mencari ayah Eh, siapa bilang begitu? Kau menyangka aku ingin cepat kawin? Haha, bukan, bukan kau Aku yang ingin cepat menikah dan jangan bertolak pinggang begini Aduh, aku takut Bengan yang menyambar dan membawa kekasihnya lari lalu mengajak gadis itu melanjutkan perjalanan Kekasihnya berhenti ketika ia bicara begitu, malu dan marah mengira dia merendahkan Tapi ketika ia menjawab cepat dan tidak menyinggung kekasihnya Maka gadis ini mau diajak pergi tertawa dan sehari itu mereka bergembira lagi Perjalanan terasa menyenangkan dan mulailah sang putri terbiasa oleh kehidupan luar Makan dan minum pun tidak rewel lagi Perlahan-lahan dia mulai biasa dengan kehidupan Bengan Dan ketika beberapa hari kemudian mereka meninggalkan tapal batas paling ujung Daratan besar mereka injak maka kota dan kehidupan ramai disentuh Pagi itu sang putri memasuki kota Ihyang Bengan merasa lapar dan minta berhenti di sebuah rumah makan Sebenarnya mereka berdua mulai berkeruyuk Bau masakan sedap menyambar hidung dan tak terasa sang putri memuji kagum Seminggu ini mereka hanya makan makanan bersahaja Tak aneh kalau tiba-tiba merasa lapar mencium bau masakan dari restoran besar Tapi ketika di pintu ini Bengan berhenti dan tertegun Sang putri ikut berhenti maka Bengan merah tersipu berkata Celaka aku tak membawa uang Kita tak bisa masuk Hmm kenapa tidak Aku masih memiliki ini Bengan sedikit perhiasan dan batu kemala Kita dapat menukarnya dan makan di sini Jangan terlalu berharga Eh sebaiknya ke pasar dulu Moi-moi Aku ada ide Ide apa Pokoknya kau tahu Ayo ke sana dulu dan jangan berikan itu Bengan mendorong dan menyuruh kekasihnya renenyimpan perhiasannya Tiga butir batu kemala dan pemuda ini cepat mengajak Langkahnya ini tentu saja diikuti pandang mata heran dan pelayan yang sudah menyambut menjadi bengong Bengan tampak tidak peduli Dan ketika ia meninggalkan rumah makan dan menuju tengah kota pusat keramaian di mana terjadi jual beli barang maka di sini pemuda itu celingukan mencari-cari Kau mencari apa, sang puteri berbisik Tindakanmu aneh sekali, bengan Ada apa ke sini Ses, lihat toko kain itu Hem, majikannya ada di situ dan biar kau di sini dulu Aku ke sana Bengan melangkah lebar dan meninggalkan kekasihnya Sang puteri terkejut tapi pemuda itu sudah melangkah jauh terpaksa ia menunggu Dan ketika ia terbelalak mengawasi bengan penasaran dan ingin tahu maka sang puteri mengerahkan tenaga mendengarkan percakapan di sana Ternyata bengan menawarkan tenaga Loh ya tuan, bisakah kau menolong aku sedikit? Berapa kau berani bayar kalau barang di kereta itu dapat ku bawa sekaligus? Laki-laki tua berpakaian sutera itu terkejut Dia berada di depan tokonya ketika bengan tiba-tiba datang Di luar toko sebuah gerobak sedang menurunkan barang-barangnya tak kurang dari tujuh orang Gekuli pengangkut Maka ketika ia membalik dan tentu saja membelalakan mata Seorang pemuda berpakaian petani datang menawarkan tenaga tiba-tiba ia terkekeh Hehehe, kau dari dusun mana? Kau mencari pekerjaan? Benar, Loh ya, aku orang baru di tempat ini Aku, hem, aku dapat membawa segerobak barang-barangmu itu sekali angkat Berapa upah yang ku terima dan bolehkah ku kerjakan? Sekali angkat Hehehe, kau membual anak muda Dua ekor kuda pun tak mampu membawanya sekaligus Kau gila Jangan membual di sini dan pergilah Lihat tujuh orang itu saja mandi keringat Hem, berat mana dengan ini? Bengan tiba-tiba mengangkat sebuah patung singa yang tertanam di iantai seketika jebol Kalau itu lebih berat biarlah aku mengaku kalah, Loh ya Tapi kalau tujuh orang itu mampu menerima ini aku boleh pergi Gegerlah orang-orang di sekitar Sang juragan tampak terpekik dan meloncat mundur Patung singa-singaan itu besar dan berat Kalau tertanam di lantai paling tidak membutuhkan sepuluh ekor kuda untuk mencabutnya Maka ketika ia terpekik dan berseru kaget Bengan tertawa Maka tujuh kulit panggul menghentikan pekerjaan dan kaget melihat itu Hei, anak muda itu menjebol patung Celaka ia membuat onar Tunggu Sang juragan tiba-tiba berseru mengangkat tangan Anak muda ini ingin menggantikan kalian asyong Katanya sanggup mengangkat segerobak kain itu sekali jalan Biar ia kucoba dan kalian mingirlah Hem, nanti dulu Bengan tersenyum Berapa kau berani bayar, lo ya? Kalau cukup kulakukan tapi kalau tidak lebih baik mencari yang lain Tunggu, nanti dulu Hei, hei, aku membayarmu sepuluh tail Ya, sepuluh tail Kau berani angkat Sepuluh tail Bengan mengerutkan kening Kau tak pandai menghargai tenaga manusia orang tama Ongkos itu paling-paling untuk seorang kuli Kau mempergunakan tujuh Haha, kalau begitu dua puluh Ya, dua puluh tail Tidak, aku minta tujuh puluh tail dan nanti kuangkat Sama dengan mereka Wah, tidak bisa Aku rugi Kau eh, tunggu Bengan memutar tubuh dan berjalan pergi Ulahnya sudah menarik perhatian orang banyak Jangan pergi dulu anak muda Tunggu Baiklah, baik ku bayar kau tujuh puluh Tapi buktikan sekarang Bengan berhenti tertawa Kau siap, tentu Dan tujuh puluh tail untukmu Kalau begitu berikan uangnya Atau aku mencari lain Sang juragan buru-buru menghitung uang Ia telah melihat Bengan melirik juragan-juragan lain Dan ia tak ingin kehilangan Cepat uang itu dihitung dan diberikan Dan ketika puteri S berkerut kening melihat itu Bengan merampas rejeki orang lain Maka pemuda itu tertawa menerima Hei, kalian ku bagi separoh Tiga puluh lima untukku dan tiga puluh lima untuk kalian Tujuh orang itu terkejut Mereka semula merasa marah Dan siap menghadang pemuda itu Yang dianggap merebut rejeki Siapa tak panas Kalau bagian masing-masing Mendadak dirampas Bagaimana anak istri mereka nanti Tapi ketika Bengan melemparkan Tiga puluh lima tail itu Dan menyimpan sisanya untuk sendiri Ditangkap dan membuat orang-orang ini Tertegun Maka pemuda itu sudah menghampiri Gerobak dan sekali ia berseru keras Maka gerobak dan isinya diangkat Persis seorang raksasa mengangkat Sebuah mainan anak-anak Hayo, di mana ini ku letakkan Loya cepat dan aku ingin mencari lain Gemparlah seisi pasar Bengan mengangkat segerobak penuh Kain-kain sutera yang beratnya Tak kurang dari tiga ribu kati Begitu mudah dan gampangnya Pemuda itu menunjukkan kepandayan Dan ketika si juragan terbelalak kaget Tapi sorak dan tepuk riuh menyadarkannya Semua orang kagum Maka juragan itu tergopoh-gopoh Berseru terkekeh Di sana, di sudut itu Hei, letakkan di dalam gudang Di balik pintu Bengan tersenyum dan melangkah lebar Membawa beban yang berat ini Dia tak merasa berat atau capai Gerobak dan isinya itu Begitu mudah diangkat Dan ketika ia tiba di dalam gudang Dan meletakkan itu di sudut Maka sorak dan tepuk riuh Kembali meledak Boom! Bengan meletakkan itu Sampai tergetar Pemilik tertawa-tawa Sementara yang lain Tak habis-habisnya memuji Puteri S tersenyum di sana Geli, mengangguk-angguk Dan ketika sebentar kemudian Tawaran lain datang Bertubi-tubi Maka sepuluh juragan dilayani Dan riuhlah pasar Oleh demonstrasi Bengan Yang lain mendekati Namun Bengan rasa cukup Hampir seribu tail berada di tangannya Dan ketika ia mengebutkan baju Dan berkelebat ke atas Tiba-tiba pemuda itu Lenyap melewati kepala banyak orang Manusia penuh sesak di situ Cukup terima kasih Cui loya Aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan Dan biar yang lain bekerja Untuk kesekian kali Pasar gempar Bengan Lenyap seperti iblis Dan siapapun tak tahu kemana Sekilas mereka melihat Pemuda itu berputar Dan berayun di belandar besi Berjungkir balik Dan lenyap entah kemana Dan ketika sepak terjang Pemuda itu menjadi Bahan pembicaraan Maka Bengan telah berada Di samping kekasihnya Tertawa-tawa Nah ini uang halal Hasil kerja keras Ayo ke restoran itu Moi-moi Dan kau boleh menghabiskan Sepuluh porsi tim ayam Haha Puteri S bergerak Dan kagum kepada kekasihnya ini Disangkanya tadi Bengan merebut rejeki Para kuli panggul Tak tahunya pemuda itu Membagi hasil hingga adillah Masing-masing pihak Maka ketika ia tertawa Dan berkelebat di rumah makan itu Pelayan pun tertegun Melihat kembalinya muda-mudi ini Jiwi, kalian berdua Benar-benar ingin makan Kalian tidak pergi lagi Haha Tadi uangku ketinggalan Bung pelayan Sekarang sudah kuambil Ayo siapkan masakan paling enak Dan kucium bau tim ayam disini Keluarkan resepmu Ah, sobat berhidung tajam Kami tentu saja memiliki semua yang terbaik Tapi maaf Tamu bayar dulu sebagai uang muka Bengan terbelalak Tiba-tiba ia menghentikan langkah Dan membalik menghadapi pelayan itu Ia tak tahu bahwa pakaian dan capingnya itu Menimbulkan keraguan Dua muda-mudi ini berpakaian sederhana Meskipun sikap dan pandang mata mereka bukan sebagai petani Tapi ketika kekasihnya menggamit dan tersenyum Mengangguk maka lirik dan isyarat kekasihnya itu menyadarkannya Ha, kau mengira kami petani miskin Baik ini untuk uang muka pelayan Bilang kalau tidak cukup kering Seratus tail dibuang ke atas meja dan terkejutlah pelayan itu Ia tak menyangka uang berceceran sedemikian banyak Itu cukup untuk makan dan minum 10 orang Kenyang dan pasti padat Maka ketika ia buru-buru tertawa dan meminta maaf Meraih dan mengantungi uang itu Maka lelaki ini bergegas menuju ruang dalam Sebagian dari uang itu ditaruh di kantung yang lain untuk diri sendiri Hemk menyebalkan Hidup masih selalu seperti ini Uang dan penampilan lahiriah selalu nomor satu Sudahlah yang penting kita kenyang Bengan dan aku girang bahwa makanan dan minuman yang kutelan halal Kau benar-benar luar biasa Haha kau kira aku mau mencuri lagi Ah tidak Demi kau aku siap kerja keras Moi-moi tapi maaf itulah sementara yang dapat kulakukan Kau tak malu aku menjadi kulipanggul Juga penjual kayu bakar Haihi kau lucu Beng an Yang kau lakukan hanya bersifat darurat saja Kau bukan seperti itu Kau putera seorang pendekar gagah Ah aku adalah aku Jangan bawa-bawa ayahku Ha ha itu makanan datang Moi-moi perutku lapar dan tiba-tiba tak kuat Benar saja pelayan datang dengan sebuah penampan penuh Makanan dan minuman panas ada di situ Juga bakpao dan kue-kue serba lezat Serta buah-buahan apel dan pisang Dan ketika Beng an tersenyum dan menerima itu Maka pelayan bersikap amat hormat meletakkan semuanya di atas meja Silakan jiwi nikmati kalau kurang bisa tambah Ha ha terima kasih Pergilah dan biarkan kami berdua Pelayan mundur dan tertawa Beng an tak mau banyak bicara lagi dan menyambar mangkok Diisinya penuh dengan nasi dan ayam tim Lalu ketika ia menyerahkan itu kepada kekasihnya Maka sang puteri tersenyum berseri gembira Kau dulu laki-laki belakangan Ayo sikat dan habiskan ini Perutmu lapar Makan yang baik adalah makan perlahan-lahan Kalau kau lapar silakan kebut Beng an aku santai-santai saja Beng an tertawa Ia sadar bahwa gadis ini adalah puteri es Gadis ningrat yang tak mau memalukan istana Maka ketika gadis itu makan perlahan-lahan dan tenang kalem Sementara ia terlanjur lahap Maka mulut pun ditahan dan mengikuti kekasihnya itu Sial aku lupa Maaf Moi-moi aku pun harus kalem dan perlahan-lahan Haha perutku harus diajar ada Sang puteri tersenyum Dalam beberapa hari menikmati suka duka bersama Maka masing-masing pihak mulai dapat mengerti dan memahami yang lain Beng an seorang pemuda amat bebas yang jarang berpanjang sopan santun Meskipun bukan berarti pemuda liar yang tak tahu tata krama Sedangkan puteri es yang adalah keturunan ningrat penerus dinasti Han Maka gadis itu terikat tata sopan santun dan ikatan budaya istana Masing-masing berbeda dalam ikatan tradisi namun bukan berarti berbeda watak Masing-masing sama-sama keturunan orang gagah Maka ketika hal yang amat mendasar itu didapati masing-masing pihak keduanya memberi dan menerima Maka apa yang kurang dalam pribadi mereka segera diisi Puteri es misalnya kini telah dapat menyesuaikan diri untuk makan dan minum seadanya biarpun itu air gunung yang jernih Tapi saat mereka makan minum tiba-tiba berderap delapan ekor kuda Delapan orang turun di halaman dan masuklah delapan laki-laki gagah berpakaian pengawal Mereka membawa tombak berons merah dan baju besi mereka yang mengkilap berkilauan itu terasa menyeramkan Mereka langsung menghampiri meja beng'an dan terkejutlah pemuda itu ketika tahu-tahu dikuru Rumah makan seketika ribut dan ketika satu di antara delapan orang itu menodong beng'an tajam menatap pemuda ini Sementara kemudian melirik Puteri es tertegun bahwa seorang gadis cantik berada di situ Maka pengawal ini membentak Kaukah yang membuat onar di pasar? Kaukah yang menunjukkan kesombongan dengan pamer kekuatan? Hei kami petugas keamanan diperintahkan menangkap dirimu anak muda Sekarang juga kau menghadap Lim Taijin untuk ditanyai hal-hal penting Beng'an tiba-tiba tertawa Gertak dan cara pengawal ini menakut-nakuti dirinya membuat beng'an geli Sejenak saja ia terkejut tapi kini sudah tidak Maka ketika ia berdiri dan menangkap ujung tombak itu Memutarnya perlahan maka pemiliknya berseru kaget karena ujung tombaknya patah Hemkau, tak usah mengganggu dan mencari alasan yang tidak-tidak pengawal Siapa itu Lim Taijin dan apapula perduliku kepadanya? Aku tak mau ditangkap dan kalian pergilah kera Sang pengawal terdorong Ia tak menyangka sekali putar ujung tombaknya patah Gerakan tangan beng'an membuatnya terhuyung pula Tapi ketika ia hilang kagetnya dan berseru keras Tujuh temannya yang lain bergerak Maka lima di antaranya menusuk beng'an Sementara dua yang lain menodong puteri es Hei, jangan sombong anak muda Lihat gadis ini kami ancam Namun beng'an tertawa geli Tentu saja ia tak perlu khawatir karena saat itu juga kekasihnya menggerakkan tangan perlahan Tombak dua orang patah berpeletakan putus menjadi dua Dan ketika ia mengelak dan menamparkan lima kali Maka tombak-tombak itu juga patah seperti lainnya Haha, semakin tengi Pergi dan jangan mengganggu lagi tikus busuk atau tubuh kalian patah-patah sebagai pengganti krak-krak Beng'an membuat gentar semua pengawal menendang dan semua berteriak dan terlemparlah mereka itu keluar pintu Wei Ling juga melakukan hal yang sama dan tiba-tiba sikap dingin kembali muncul Wajah gadis ini membeku Tapi ketika semua pengawal bergulingan dan meloncat pergi Beng'an disangka mengejar Maka pemuda ini menahan lengan kekasihnya yang tiba-tiba berubah bengis Sudahlah tak guna melayani mereka, Ling Mo Sebaiknya kita pergi dan tinggalkan tempat ini Hmm, makan kita terganggu Nanti dulu terlalu enak bagi mereka Pemimpinnya itu rupanya sombong Beng'an, biar ku beri sedikit hadiah dan aku justeru ingin tahu siapa itu Lim Taijin Beng'an terkejut Kekasihnya menggerakkan tangan dan sebuah jarum hitam menyambar cepat tepat mengenai punggung dan menembus baju besi itu Dan ketika laki-laki itu berteriak dan terjungkal dari kudanya Ditolong yang lain maka tujuh orang itu menoleh pada gadis ini dan seketika pucat cepat melarikan diri lagi Gagal kita lapor Lim Taijin Gadis itu mendengus Kalau saja beng'an tidak mencekalnya erat mungkin putri ini berkelebat ke depan Ia siap dengan tujuh jarum lagi akan tetapi beng'an menahannya Cukup seorang itu saja yang luka Dan ketika beng'an menarik nafas dalam dan mencari pelayan ternyata yang dicari tak ada Yang keluar justeru seorang laki-laki gemuk yang gemetaran dan menggigil Pemilik rumah makan Ampun-am-ampun Elni mencelakai kami anak-anak muda Mereka, mereka orang-orang berbahaya dari Lim Taijin Harap kalian tak usah pergi dan lindungi kami Nanti rumah makan ini dihancurkan Beng'an mengerutkan kening Dihancurkan Masa orang tak bersalah diikut campurkan Benar kami Ah tolonglah anak-anak muda Lim Taijin dan orang-orangnya itu bukan orang biasa Mereka menekan Kalau pergi tentu aku kena sasaran Bisa seribu tail disuruh mengganti Mati, celaka aku Hmm, siapa sebenarnya orang ini Masa kejam terhadap rakyat Sungguh celaka anak muda celaka Lim Taijin itu tak akan berhenti kalau orang yang bermusuhan dengannya tak tertangkap Ah, sebaiknya kalian disini dulu dan biarkan mereka datang lagi atau bantulah aku seribu tail perak Itu untuk menahan kemarahan mereka Seribu tail Beng'an teringat kerjanya yang susah payah Hmm, enak dan kurang ajar sekali Paman gemuk Kalau benar katamu biar ku hadapi disini saja Tidak, Wei Ling tiba-tiba berseru Kita kesana, Beng'an Kita temui dan hajar mereka Aku ingin tahu dan sudah ku katakan siapa itu tikus busuk itu Hmm, ini persoalan baru kita Beng'an tak setuju Bukan maksudku ingin membuat ribut disini Moi-moi ingat bahwa kita ingin cepat-cepat pulang Aku penasaran dan gadis itu memotong Dan apa sebab kita tiba-tiba diganggu tentu bukan persoalan biasa Derap kuda yang amat besar tiba-tiba terdengar Debu mengepul tinggi ketika gadis itu belum berhenti bicara Dan ketika wajah-wajah garang tersembul dari balik kepulan asap putih Dari empat penjuru muncul barisan berkuda amat besar Tahu-tahu rumah makan itu dikepung Sepasukan tak kurang dari seratus jumlahnya membunyikan tombak dan golok Anak muda sombong, kami pasukan keamanan kota ih yang ingin menangkapmu hidup-hidup Ini perintah Lim Taijin Menyerahlah atau kami membunuhmu Pemilik restoran lari terbirit-birit Ia tak jadi membuncur seribu tail itu lagi begitu pasukan besar itu muncul Lah berteriak-teriak Dan ketika Beng An mengerutkan kening dan tiga laki-laki setengah tua muncul di depan sendiri Yang di tengah memandang dengan kilatan penuh api Maka pemuda ini tertegun karena dia serasa mengenal kakek garang itu Setidaknya sepasang matanya yang mencorong dan amat hebat Hmm siapa kau Beng An maju dan tidak main-main lagi Mata itu menunjukkan dia berhadapan dengan orang berbahaya Aku dan kalian sesungguhnya tidak saling mengenal kawan Ada apa ribut-ribut dan hendak menangkap aku Apa salahku? Kau mengganggu keamanan kota ih yang Dan lebih lagi karena kau adalah putera Kim Mo Eng Beng An terkejut disebut dan dikenal dirinya Tiba-tiba membuat pemuda ini berdetak Aneh bagaimana lawan tahu Tapi ketika ia menekan perasaannya dan Weyling tampak heran Melirik Beng maka pemuda ini berbisik bahwa ia tak mengenal kakek itu Musuh ayahnya memang banyak Hem tenang saja Aku tak mengenal kakek ini Weyling tapi agaknya ia tahu ayahku Minggir dan hati-hati terhadap serangan gelap Lalu membalik dan menghadapi kakek itu lagi Beng An berkata Sikap nyawas pada orang tua Agaknya kau telah mengenal aku dengan baiknya Bagus Sekarang siapa kau dan cukup jantankah menyebutkan namamu Aku tak akan ikut begitu saja Tanpa sebab-sebab yang jelas aku seakan mengenalmu Hehehe kau berhadapan dengan Sinsam Yocu Tiga Elang Sakti Aku adalah Toa Yocu Tongke Bocah dan ini dua saudaraku Tong Lai dan Tong Hu Kau dan aku belum pernah bertemu, betul Tapi aku sudah lama tahu dan mendengar ilmu tangan dewa pecahan dari Pek Siang Chiang ayahmu Dan kau telah menunjukkan itu di pasar Siapa lagi kalau bukan keluarga pendekar rambut emas yang coba-coba sombong Beng An terkejut Memang benar bahwa di dalam pasar tadu ia menggunakan tenaga tangan dewa Atau Sin Chiang Kang pecahan Pek Siang Chiang untuk mengangkat gerobak dan isinya Dengan tenaga itu batu sebesar gunung pun dapat diangkat Maka ketika tiba-tiba ilmunya diketahui Namun ia tak pernah mengenal kakek ini Tiga Elang Sakti baru kali itu dilihat Maka Beng An menarik napas panjang berkata mendongkol Kau rupanya melhat perbuatanku tadi aneh Kenapa tidak segera muncul dan mencari aku Hm betapapun aku tak mengenal kau orang tua dan aku juga tak ingin mengikat permusuhan Aku tak merasa berurusan dengan Lim Tai Jin dan tak merasa membuat ribut di kota ini Bukalah jalan dan biarkan aku pergi bok baik atau nanti terpaksa aku mempergunakan kekerasan Haha seperti ayahnya sombong Heh aku dan kau memang tak ada urusan apa-apa anak muda Tapi ayahmu berhutang banyak denganku Nanti di tempat Lim Tai Jin kau ku beritahu Menyerah dan ikut baik-baik Atau aku mempergunakan kekerasan dan jangan kira dengan kepandaian ayahmu kau dapat pergi Hem tua bangka menyebalkan Weiling tiba-tiba terseru Suaranya mengejutkan semua orang Kalau kau ingin menangkap kami tak perlu banyak cakap lagi Lang tua Maju dan tangkaplah Lihat kami akan merobohkan seekor lang yang sudah rapuh Kau siapa kakek itu membentak Aku belum pernah melihatmu tapi Lim Tai Jin pasti suka kepadamu Benar kakek kedua tiba-tiba berseru tertawa Kalau betina ini dapat kita berikan pada Tai Jin tentu upah kita besar Suheng Apalagi kalau calon mantu Kim Mou Eng Atau kita pakai sendiri Kakek ketiga menyeringai dan terkekeh Mencabut sepasang cakar lang yang ujungnya runcing ke biru-biruan Kalau bocah ini dapat kita tangkap sebaiknya dipakai sendiri Suheng Aku masih kuat dan kalian boleh buktikan Semua tertawa Seratus pengawal yang berjaga dan mengepung dan semula tegang tiba-tiba meledak tawanya Mereka tak tanu bahwa mereka berhadapan dengan putri es Heran dan kagum karena di balik pakaian kasar gadis itu masih cantik dan menonjol kemolekannya Tubuh itu singsat dan padat menggairahkan Tapi ketika pengawal tertawa dan kakek itu terkekeh-kekeh mendadak gadis ini berkelebat dan lenyap membentuk bayangan cepat menyambar kakek itu Tua bangka bermulut kotor Kakek ini terkejut Weiling yang lenyap dan menyambar bagai kilat di angkasa benar-benar membuatnya tersirap Gadis itu tahu-tahu di depannya dan dua jari itu menusuk mata Sekali coblos tentu buta Dan karena tak ada waktu mengelak kecuali menangkis Sepasang cakar elang itu bergerak buru-buru maka telapak gadis ini bertemu cakar elang di tangan lawan Pelak, lawan terbanting bergulingan Si kakek berteriak dan semua pengawal terkejut Gerak cepat gadis itu benar-benar luar biasa Tak aneh karena gadis ini mempergunakan langkah saktinya jit kep jipoh kun Warisan malaikat api yang menjadi andalan penghuni lembah es Maka ketika kakek itu terpelanting karena kalah kuat Telapak halus itu membuat senjatanya terpental Naka kakek itu pucat meloncat bangun Sernentara gadis itu sendiri sudah kembali dan berdiri di tempatnya semula tertawa Bagaimana apakah mau minta pelajaran lagi? Elang nomer tiga itu merah padam Hilang kagetnya berubah menjadi kemarahan Dua audaranya terkejut dan membelalakan mata Mereka jaga tak sempat menolong adik mereka itu Gerakan lawan amat cepat dan tahu-tahu sudih di depan mata Tapi ketika kakek itu marah dan maju membentak memutar senjatanya berapi-api Gebrakan itu belum dapat dijadikan ukuran untuk kalah atau menang Gadis siluman kau tak perlu sombong Siapa takut padamu aku akan menelanjangimu dan lihat siapa yang minta pelajaran Gadis ini berkilat Selama hidupnya belum pernah ada laki-laki bicara seperti itu Biasanya ia selalu di istana dan para pembantunya lah yang bergerak Kini karena bersama Beng An ia telah meninggalkan tempatnya Bukan untuk dihina orang melainkan justeru menghajar orang macam ini Maka ketika kakek itu membentak dan maju menerjang Tiba-tiba ia mendengus dan Beng An melihat kilatan berbahaya pada mata kekasihnya itu Sinar membunuh Wood, cakar lang menyambar namun Wei Ling menggunakan langkah saktinya berkelit Cepat seperti tadi tahu-tahu ia pun menghilang Gerakannya ini mengejutkan lawan dan gadis itu tahu-tahu berada di belakangnya Lima jari tangan mengepret tengku Namun ketika laki-laki ini berseru keras dan cepat membalik Ternyata ia mampu menangkis geraknya cepat dan menandakan bahwa Sam Yo Chu Tom Hu ini memang bukan orang sembarangan Pelak, akan tetapi cakar itu terpental Puteri S sedang marah dan meskipun kakek itu menambah tenaganya Namun gadis ini mempergunakan bukekang Hawa dingin keluar dari telapaknya dan tahu-tahu menerpa wajah Lawan terkejut karena kulit mukanya menjadi kaku Dan ketika senjata itu terpental Sementara tangan yang lain masih bergerak Maka kakek ini berteriak dan membanting tubuh menyelamatkan diri Des, tanah menjadi beku dan mengepulkan uap es Sekitar 5 meter dari situ orang-orang yang dekat merasa menggigil Inilah hebatnya bukekang yang dikeluarkan wailing Padahal belum sepenuhnya gadis itu mengerahkan tenaga Dan ketika kakek itu terguling-guling dan gemetaran di sana Berketruk maka Sam Yu Chu gagal melompat bangun Karena wajah dan seluruh kulitnya beku oleh hawa pukulan itu Uhuh, dua saudaranya berkelebat dan menolong Mereka terkejut oleh kehebatan gadis ini karena benar-benar tak menyangka Siapa menduga gadis ini begini Tapi ketika adik mereka itu diangkat bangun dan Toa Yochu Tom Kek menepuk-nepuk pundak adiknya, mengerahkan Sinkang maka kakek itu dapat berdiri lagi dan pucat memandang gadis itu. Dua gebrakan lagi-lagi dia kalah. Siluman, iblis. Gadis itu, gadis itu memiliki tenaga Imkang. Kau tak perlu takut, Toa Yochu batuk-batuk menahan marah. Masih ada kami di sini, Samte ada aku dan kakakmu nomor dua. Kau terlalu memandang rendah. Majulah dan biar kau dan kakakmu merobohkan gadis sombong itu. Bagus. Jiyo Chutong Lai mengangguk, aku memang hendak membantu Samte, Suhaeng. Kalau kau dapat menjaga anak muda itu biar gadis ini bagian kami. Majulah, lang tertua berkata. Aku di sini, Jite. Kalau anak itu macam-macam aku dapat menghalanginya. Hati-hati, kita belum tahu benar siapa gadis itu. Jiyo Chutong Lai berkelebat. Ia juga menggenggam sepasang cakar besi dan tiga bersaudara ini memang rupanya memiliki kepandaian khas bengan lega dan tersenyum melihat hasil pertandingan itu. Kekasihnya telah menghajar lawan. Maka ketika ia tenang-tenang saja melihat kakek kedua maju, jelas hendak mengeroyok weiling ia pun acuh saja dan mengangguk pada kekasihnya. Bagaimana kau ataukah aku? Kalau kau tak ingin mengotori tanganmu silakan beristirahat, moi-moi. Tapi kalau kau ingin menghajar mereka biar aku menajaga di sini. Aku akan menghajar mereka, membunuh orang yang bermulut kotor itu. Biar kau di sini dan aku yang maju. Baiklah, bengan mengangguk. Tua bangka nomor tiga itu memang bermulut kotor, moi-moi. Aku juga tak senang dan kau lukai saja, tak perlu membunuh. Hajar agar tahu ada. Gadis ini tersenyum dingin. Ia bergerak dan berhenti ketika dua orang itu maju dengan sikap mengancam tak ada basa-basi di antara mereka. Tapi ketika Jiyo Chutong Lai menyipitkan mata ternyata ia bertanya dulu nama gadis itu. Aku enggan merobohkan lawan yang tak mempunyai nama. Sebutkan siapa kau atau gurumu. Nah cepat atau aku tak sabar. Namaku terlalu besar, tua bangka macam kalian tak perlu tahu. Nah, anggap saja aku dewi kematianmu, Jiyo Chutong. Dan cepat agar ku kirim nyawamu ke neraka. Kakek ini terbelian. Sikap dan kata-kata itu membuatnya marah. Maka mendengar gadis itu tak mau menjawab. Malah Justeru menghinanya kontan ia berseru keras dan cakar besi di kedua tangannya bergerak dan tahu-tahu menyambar wajah Wei Ling. Dan bersamaan dengan seruan itu Sam Yo Chu pun bergerak dan menyerang dari samping. Plak Des. Akan tetapi yang dilakukan gadis ini benar-benar luar biasa. Wei Ling tidak berkelit atau mengelak melainkan menangkis dengan sepasang lengannya. Ujung lengan baju itu berkibar dan tepat sekali menghantam cakar baja, membuat Sam Yo Chu menjerit dan terpelanting namun Jiyo Chu kakaknya tidak. Kakek nomor dua itu hanya terhuyung dan mampu menahan bu kekang. Dan ketika kakek itu menggereng dan melompat lagi, ternyata lebih kuat dari adiknya maka kakek ini menerjang dan Wei Ling mengelak ke kiri kanan ketika cakar baja itu menyambarnya. Apalagi ketika sang adik bangkit dan menyerang lagi, mengeroyok dan empat senjata di tangan mendesing dan menderu-deru menutup segala penjuru. Orang biasa tentu sibuk menghadapi ini namun bukan bagi puteri S. Gadis itu mempergunakan langkah-langkah saktinya untuk berkelit, membentak dan membalas dan tiba-tiba tubuhnya lenyap berkelebat. Sam Yo Chu tak tahu kemana lawan namun tiba-tiba tengkuknya tertampar. Sebuah ledakan terdengar dan berteriaklah kakek itu terbanting. Tubuhnya seketika beku, putih kebiruan seperti es. Namun ketika Toa Yo Chu Tong K berkelebat dan mengusap-usap adiknya itu, menepuk dan memijat maka kakek ini bangun lagi dan terkekeh-kekeh. Ada semacam uap hijau dari tangan kakaknya tadi ketika mengusap-usap tubuhnya. Ilmu hitam. He he, kau tak dapat membunuhku. Ayo, pukul dan robohkan aku lagi, gadis siluman. Seribu kali mati seribu kali itu pula aku hidup, haha. Weiling terkejut. Sesungguhnya ia telah menghantam dengan buke kang setengah bagian dan kakek itu pasti tewas. Pukulannya tadi tidak main-main, ia benci kakek ini. Namun ketika lawan bangkit lagi dan itulah hasil kerja Toa Yo Chu Tong K pelang pertama, maka gadis ini terbelalak dan penasaran. Ia berkelit dan menghindar dari serangan ke bawah perutnya dan majunya Sam Yo Chu yang terkekeh-kekeh itu membuatnya merah. Sambaran cakar baja dikelit, Ji Yo Chu berteriak kecewa namun secepat itu ia memindahkan kaki mempergunakan 72 langkah saktinya untuk mendekati Sam Yo Chu. Dan ketika kakek ini terkejut namun menggerakkan sepasang cakarnya, dipapak dan terpental oleh buke kang maka puteri es menendangnya dan tepat sekali perut lawan terkena kakinya. Bu, Sam Yo Chu menjerit terlempar. Jelas ia menggeliat dan roboh di sana tak bangun lagi. Tapi ketika Toa Yo Chu berkelebat dan mengusap adiknya lagi maka kakek itu bangun kembali dan maju menerjang. Hahaha hehehe, kau boleh bunuh aku, gadis siluman. Tapi kakakku akan menyembuhkan aku lagi. Haha kau akan roboh. Weiling berubah. Bukan hanya gadis itu yang menjadi pucat melainkan bengan yang ada di situ juga membelalakan matanya. Pemuda ini terkejut sekali karena ia mengenal gaya usapan itu, tiupan di ubun-ubun dan sedikit mantra ketika berkemak kemi. Su siang sin kang. Dan ketika dia terbelalak dan pucat memandang kakek itu, Toa Yo Chu maka bengan mengenal bahwa pandang mata kakek itu adalah pandang mata bekas gurunya yang jahat poan jin poan kui. Ah kau kiranya, bengan membentak dan berkelebat menyambar kakek itu juga memandangnya. Kau merasuk di tubuh orang lain kakek iblis. Kau mengganggu aku lagi. Keparat. Pengawal terheran dan terkejut oleh seruan itu. Bengan seakan bicara dengan orang lain padahal jelas ditujukan kepada Toa Yo Chu. Tak ada orang ketiga di situ. Dan ketika pemuda ini berkelebat dan si kakek terkekeh, aneh sekali suara kakek itu berubah maka Toa Yo Chu berkelit menangkis cengkeraman bengan. Tawanya tinggi dan seperti kuda meringkik. He he he. Bagus kau mengenalku, bengan. Kau murid murta tak tahu ada. Kau membunuh gurumu. Orang semakin tercengang lagi. Toa Yo Chu sudah bersikap lain seperti guru yang marah kepada muridnya, berkelit dan menangkis dan terdengarlah benturan keras ketika cengkeraman bengan ditangkis. Dan ketika pemuda itu menerjang lagi sementara lawan mengelak dan membalas maka si kakek tiba-tiba lenyap dan berubah menjadi segulung asap hitam tebal. Hahaha he he. Kau semakin lihai dan tangkas. Bagus eit apa macam pukulanmu ini bengan el tukah ping imkang. Haha tenaga inti esmu hebat. Des, pengawal terjungkal dan roboh berpelantingan. Kali ini benturan demikian hebat hingga suaranya saja mirip gunung meletus dahsyat menggelegar meringkiklah puluhan kuda oleh gentar dan takut. Dan ketika semua pengawal menjadi panik dan kaget, Toa Yo Chu bergerak seperti asap berpindah-pindah maka bengan meledakan tangannya dan lenyaplah pemuda itu berubah menjadi gulungan asap putih. Peksian sut. Dan segera dua asap hitam dan putih tebal itu bergulung-gulung menjadi satu, saling belit dan terjang hingga masing-masing terpental dan terdorong mundur. Bengan kaget sekali menemui bekas gurunya di situ atau lebih tepat menemui roh gurunya memasuki tubuh Toa Yo Chu. Entah bagaimana orang ini memiliki bus yang sin kang bertemu poan jin poan kui itu. Tapi karena kejadian begini tentu dapat terjadi hanya karena tapa atau sama di khusus di tempat-tempat setan. Maka bengan maklum bahwa Toa Yo Chu adalah seorang ahli tapa dan secara kebetulan bertemu bekas gurunya itu, Mendiang poan jin poan kui yang amat jahat dan bus yang sin kang ilmu sakti tak berwujud yang dimiliki kakek itu membuat sepasang kakek itu hanya mati badan kasarnya saja. Roh atau badan halusnya masih melayang-layang, gentayangan dan sewaktu-waktu dapat berpindah dan masuk ke badan orang lain. Hanya mereka-mereka yang khusus dan kuat tapa saja yang dapat menerima roh poan jin poan kui. Ini membuktikan betapa Toa Yo Chu adalah seorang gemblengan. Maka ketika roh itu memasuki tubuhnya dan kini seluruh kepandayan atau kesaktian poan jin poan kui muncul terdapat di pribadi kakek ini, Maka Beng An menggigit bibir karena tak ada jalan lain kecuali melenyapkan roh itu dengan membunuh Toa Yo Chu. Padahal sesungguhnya ia tak kenal kakek ini yang mungkin dulunya dikalahkan ayahnya, orang yang memusuhi ayahnya. Bagus kau licik, jahat dan kejam sekali kalian berdua, poan jin poan kui. Kalian muncul dan mempergunakan wadak orang. Hayo keluar atau aku melenyapkanmu. Hahaha heheheh, dulu kau sudah membunuhku, Beng An. Giliranmu untukku bunuh dan lihat apa hukuman bagi seorang murid murtad. Kau harus dihajar. Dan kau menggigit leherku, kau menyedot darahku. Heheheh, kini aku akan ganti menggigit lehermu, Beng An, dan meneguk darahmu agar kami dapat kembali ke bumi. Heheheh, tak ada lagi orang yang dapat melindungimu. Wei Ling terkejut dan membelalakan matanya. Setelah Beng An bergerak dan menyerang Toa Yo Chu maka Sam Yo Chu yang ditampar dan kembali menerima sebuah pukulan terjengkang. Gadis ini marah menambah tenaga, sepasang cakar baja itu hancur dan akhirnya patah-patah bertemu ujung jarinya. Dan ketika kakek itu menjerit dan minta tolong kakaknya, disana sang kakak bertanding dengan Beng An maka kakek itu roboh dan tulang dadanya yang pecah ditampar gadis ini membuat kakek itu tak bergerak-gerak lagi. Dan kontan Ji Yo Chu si kakek nomor dua pucat. Su Heng, tolong aku. Su Te Robo. Heheheh, lempar adikmu kesini Tong Lai. Anak muda ini tak dapat kami tinggalkan. Begitukah? Baik. Dan Tong Lai yang menendang adiknya lalu sibuk mengelak tamparan Wei Ling yang membekukan tulang. Bu Kek Kang menyambar namun kakek itu terhuyung. Akan tetapi ketika disana Beng An menghibas dan mayat itu terhenti lagi maka kakek itu terbelalak dan marah sekali, membalik dan menghadapi Wei Ling yang tertawa dingin. Lang tua, adikmu sudah mampus. Percuma kau berteriak-teriak karena sebentar lagi pun kau menyusul. Kakek ini mengeluh. Ia terhuyung dan jatuh bangun menerima pukulan putri es namun daya tahan tubuhnya ternyata kuat sekali. Samar-samar ada uap hijau keluar dari punggungnya. Wei Ling mengerutkan kening. Dan karena di lembah es juga terdapat ilmu-ilmu gaib untuk menandingi tingkah laku orang-orang pulau api maka gadis ini maklum bahwa kakek itu memiliki semacam ilmu ini. Ini rupanya baru dalam taraf belajar tapi ternyata mampu menghadapi Bu Kek Kang. Dari sini saja dapat diketahui bahwa lawan memang cukup hebat. Gadis itu tak tahu bahwa menghadapi tanda-tanda Bu Siang Sin Kang ilmu di daratan Tiongkok yang dulu dimiliki sepasang kakek iblis Poan Jin Poan Kui, dedengkot para siluman atau kaum hitam. Maka ketika ia kagum namun berkali-kali lawan jatuh bangun, Bu Kek Kang dan langkah saktinya Cip Kep Cipo Kun tak dapat ditandingi lawan. Akhirnya kakek itu berteriak dan seratus pengawal yang ada di situ disuruh maju. Akan tetapi kakek ini tertegun. Pengawal yang tadi berada di situ mengepung rapat ternyata roboh bergelimpangan. Hawa pukulan Beng An yang menyambar-nyambar dan bergulung naik turun dengan pukulan Poan Jin Poan Kui tak dapat dihadapi pengawal itu. Jangankan mereka. Wei Ling dan Ji Yo Chu sendiri terkejut oleh bau amis dan pukulan dingin. Pukulan itu jelas dari Beng An tapi bau amis itu dari lawan. Dan ketika bau itu semakin tajam dan membuat perut ingin muntah-muntah maka gadis ini menahan dengan sinkangnya. Sementara Ji Yo Chu terganggu dan tampak menutupi hidung. Kakek ini tak tahan dan gerakannya menjadi kacau. Hal itu membuatnya terdesak dan akhirnya satu dari sepasang cakarnya mencelat. Tamparan Bu Kek Kang itu mengenai pergelangannya. Dan ketika ia terpelanting sementara Beng An semakin seru di sana maka Wei Ling berkelebat dan satu jarinya menusuk dahi kakek ini yang bergulingan dan hendak meloncat bangun. Cep, Wei Ling terkejut. Lawan berteriak namun dahi itu dilindungi semacam kekuatan gaib membal dan membuat jarinya terpental meskipun kakek itu terbanting lagi. Dan ketika ia tertegun dan mengejar, mental dan lawan mendekati pertempuran di antara Beng An tiba-tiba Ji Yo Chu berteriak melempar sisa senjatanya kepada gadis itu. Su Heng kau bantu aku atau nanti mampus. Toa Yo Chu mengeluarkan tali panjang dari balik gulungan asap hitam. Ia membentak dan tali tahu-tahu meluncur ke leher kakek ini menjerat dan melempar tinggi-tinggi dan tubuh Ji Yo Chu terbawa naik begitu tinggi dan melewati asap hitam untuk tahu-tahu melayang melewati rumah-rumah penduduk. Begitu kuat dan dahsyat lemparan itu hingga Ji Yo Chu sendiri terpeki. Ia kaget namun terbang melewati semuanya, kembali ke gedung Lim Tai Jin. Dan ketika ia hilang di antara rumah-rumah penduduk, Wei Ling tertegun maka Beng An berseru keras melepaskan pukulan dahsyat. Poan Jin Poan Kui kau rupanya hendak beralih wadah. Berhenti dan kurinkus kau. Kakek itu tertawa bergelak. Asap hitam meledak dihantam asap putih. Toa Yo Chu muncul lagi namun dalam muka yang lain, wajahnya beringas dan seperti iblis. Dan ketika ia jatuh dikejar Beng An bergulingan menjauh maka pemuda itu tak mau melepas lawan berseru pada kekasihnya. Ling Moi, lawanmu itu. Tangkap dan jangan biarkan ia lolos. Kenapa? Iblis hendak melarikan diri, rohnya siap meloncat. Tangkap lawanmu itu dan jangan dimasuki olehnya. Gadis ini bingung. Beng An kau bicara apa? Siapa yang kau maksudkan? Ah, dua roh jahat mengeram di tubuh kakek ini Moi Enti. Toa Yo Chu dipergunakan wadahnya. Awas mereka lari dan cepat tangkap Ji Yo Chu itu, Blair. Beng An mengelak dan menangkis dengan Ping Im Kang namun granat hitam itu terlanjur meledak. Di saat bergulingan kakek melempar senjata maut. Dan ketika Beng An mendorong kekasihnya menyelamatkan diri, kesempatan itu dipergunakan lawan maka kakek itu meloncat bangun dan terkekeh melarikan diri. He he, kau busuk tapi berotak cerdas. Tak rugi kami pernah menggembelengmu Beng An. Tapi lihat bagaimana kau menangkap kami. Beng An meloncat bangun. Capingnya terlempar namun ia menyambar kembali, bukan dipakai di kepala melainkan dilontar ke punggung lawan. Toa Yo Chu yang berisi Poan Jin Poan Kui itu hendak melarikan diri, Beng An mencegah. Maka ketika daya lontarnya demikian hebat dan kakek itu berteriak, caping hancur bertemu punggung maka kakek ini terguling-guling nanun meloncat bangun dan melarikan diri lagi. Keparat kau hebat. Aku akan menangkap dan meringkusmu Poan Jin Poan Kui. Kemanapun kau bersembunyi kesitu aku mengejar. Dan Beng An yang berkelebat mengejar kakek ini tiba-tiba berseru pada kekasihnya, Moi Moi cari dan tangkap kakek yang satu itu. Jangan biarkan ia lolos. Mereka ahli-ahli tapa yang mewarisi Gu Xiang Sinkang. Cepat dan tangkap dia. Wei Ling bingung. Beng An bergerak dan mengejar ke barat sementara Jicu tadi ke timur. Kalau ia menuruti permintaan ini berarti mereka berpisah, dia tak senang. Tapi mendengar tentang ilmu gaib Gu Xiang Sinkang dan ia merinding namun tertarik di daratan besar ternyata banyak orang-orang hebat maka terpaksa ia bersungut dan menggerakkan kakinya. Apa boleh buat berpisah dengan kekasihnya dan sekali ia menggerakkan kakinya lenyaplah ia dari situ. Gadis ini menuju gedung Lim Taijin, mencari atau mencium jejak dari debu yang ditinggalkan lawan. Dan sementara ia menuju tengah kota Justeru, Beng An berkelebat dan mengejar keluar kota. Titik, pemuda ini kaget sekali bahwa Poan Kan Poan Kui menyusup ke dalam badan seorang. Sebagai bekas murid kakek-kakek iblis itu tentu saja dia tahu bagaimana dan apa artinya kakek itu hendak membuat onar di dunia lewat wadak orang lain. Maka ketika ia mencium usapan Bu Siang Sinkang dan itulah ilmu gaib warisan Poan Jin Poan Kui, kakek itu telah tewas di tangan kakaknya namun rohnya masih gentayangan dan mencari sarana di bumi tentu saja Beng An pucat dan tidak membiarkan ini. Dia tahu kelemahan Bu Siang Sinkang dan karena itu akan dikejar dan ditangkapnya lawan. Kelemahan Bu Siang Sinkang terletak di leher depan di daerah Jakun dan kalau ia menggigit dan menghisap itu maka Bu Siang Sinkang lumpuh. Tulang rawan di leher depan ini pusat kekuatan Bu Siang Sinkang hanya dia yang tahu. Maka ketika ia mengejar dan akhirnya membentak kakek itu, Toa Yo Chu sudah berubah pribadi maka dari belakang Beng An melepas bajunya dan sekali ia menggerakkan itu ke bawah maka kaki lawan terbelit. Robohlah! Lawan terkejut, Beng An membelit dan mengerahkan Ping Im Kang hingga baju itu seperti gulungan baja kuat dan dingin dan tergulinglah kakek itu ke depan. Dan karena pemuda itu menubruk dan cepat menangkap tak menyiangiakan kesempatan maka Beng An mencekik dan memeluk tubuh itu. Kakek Iblis keluar dan terkurunglah kalian. Lihat apa yang ku bawa ini. Sebuah benda dicabut keluar dan itulah sebuah botol dari bekas arak yang telah diminum. Beng An bukan kebetulan membawa, melainkan menyambarnya dari rumah makan tadi. Cepat dan marah menyodokkan tutup botol ke mulut terus membungkam kakek itu yang tersentak dan tentu saja kaget bukan main. Dan ketika ia merontan namun Beng An memeluk kuat, pemuda ini menggerakkan rahangnya maka di saat sama-sama bergulingan pemuda itu mendekatkan mulut dan docep gigi Beng An menancap kuat di jakun lawan, menggigit pecah. Terima kasih. Terima kasih.